Lalu seperti apa mitigasi yang akan dilakukan BNPB menyikapi peringatan BMKG terkait potensi cuaca ekstrim pada periode Natal dan Tahun Baru? Kita akan langsung terhubung dengan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari. Selamat sore, Pak Am. Selamat sore, Pak Treza. Baik. Pak Am, sebenarnya seperti apa antisipasi yang dilakukan oleh BNPB terkait dengan prediksi cuaca ekstrim BMKG selama libur Nataru, Pak Am? Ya, sebelumnya kami harus sampaikan bahwa kesejahteraan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam alimung BNPB dan BNPB sudah kita koordinasikan dengan sangat intensif sejak dari awal September lalu. Karena kita tahu ada persepatan dari awal musim hujan di mana BNPB mencatat di bulan Oktober saja setiap minggu akibat cuaca ekstrim dan pencana ikutannya seperti banjir, banjir bandang, kita ada sekitar 5 sampai 13 kota jiwa. Nah, ini juga sudah kita koordinasikan dari awal, bahkan 8 November lalu kita mengadakan apel ke setiap siagaan bersama untuk menghadapi cuaca ekstrim ini. Tetapi tentu saja pada konteks Nataru ini karena pergerakan masyarakat itu sangat tinggi, diperkirakan yang mencapai 44 juta jiwa, tentu saja ada langkah-langkah yang lebih konkret untuk bisa menginimalkan potensi dampak kembali jiwa. Nah, dalam hal ini ada dua hal sebenarnya Mas Reza. Pertama, ketika masyarakat yang berada di komisiman. Yang kedua, tentu saja masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar daerah wisata. Karena ini adalah hari libur dan pastinya sangat banyak masyarakat yang berkundi ke tempat wisata. Pada dasarnya BMKG sudah memberikan peringatan ini seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG, ada dari 3 jam sampai 30 menit menjelang turunnya hujan dengan intensitas ekstrim. Tetapi tentu saja ketika kita berbicara bencana, masyarakat waspada itu pasti. Tetapi kapan harus evakuasi itu yang menentukan sebenarnya. Karena kita tahu misalkan tanah longsor di Goa yang memakan korban 2 orang dan 3 lagi masyarakat sudah tertimbun. Itu terjadi pukul 3 dini hari. Pukul 3 dini hari. Nah, ini tentu saja kuncinya memang kesiap-siagaan. Kita harus mengaktifkan TNI-4I, kami sudah berkombinasi, untuk bisa mengaktifkan tim patroli di daerah-daerah panjang daerah aliran sungai dan daerah-daerah yang lebih. Yang mana kalau terjadi 1 jam dengan intensitas tinggi lebih dari 1 jam atau sudah lebih dari 2 jam, pertanyaan mungkin ada pertanyaan, intensitas tinggi ini kalau di lapangan seperti apa? Intensitas tinggi yang di lapangan itu kalau mungkin malam hari kita punya senter, dilihat saja objek yang mungkin 200-100 sampai 200 meter dari posisi kita itu tidak terlihat dengan jelas, maka itu intensitasnya sudah sangat tinggi. Kalau ini sudah berjalan menerus lebih dari 1 jam, itu adalah saatnya kita untuk men-evakuasi warga di pertama panjang daerah bantaran sungai, kedua panjang daerah daerah yang kebing yang berpotensi longsor. Ini sangat penting sebenarnya, karena kalau kita berharap masyarakat akan aware dengan peringatan dini, mungkin pada saat-saat malam dini hari ini akan sangat susah buat mereka terus men-ecek update dari peringatan dini. Jadi penting untuk kita mengaktifkan komunitas-komunitas siaga bencana di tingkat kesamatan, di tingkat keseluruhan dan di tingkat mungkin dekat RTRW. Mbak Binsa, Mbak Binsa Pribas, kami sudah berkoordinasi dengan TNI Polri di tingkat pusat. Ini benar-benar sangat penting, supaya tadi aksi cepat, aksi dini yang kita harapkan itu benar-benar bisa terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua mas, untuk di daerah-daerah pariwisata. Kita tahu saat ini sangat banyak berkembang daerah-daerah wisata sepanjang aliran sungai, atau di dekat-dekat air terjun, dan lain-lain. Tanpa mungkin mengurangi atau melarang masyarakat untuk menemukan di daerah itu, karena ini juga waktu liburan, tapi ada waktu-waktu, ada kondisi-kondisi yang kembali lagi kita harus menyingkir dari daerah itu sementara waktu. SABNPB juga sudah memiliki aplikasi Inaris Personal, yang bisa memberikan gambaran bagaimana kita pada saat itu, lalu potensi bensana apa yang mungkin terjadi di tempat itu. Kita harus, kalau kita bukan daerah, bukan orang dari daerah itu, mungkin kita tidak tahu apakah pernah terjadi longsor di situ, apakah terjadi banjir di situ. Nah kita, kami BNPB, membantu dengan aplikasi Inaris Personal tadi, supaya masyarakat bisa aware ketika saya berusaha di tempat ini, ini ada daerah rawan gempa, ini daerah rawan longsor. Sehingga ketika terjadi kondisi fenomena alam yang seperti tadi saya sampaikan, kita lagi ada di inggir sungai, hujan deras lebih dari satu jam, segera menyingkir dulu ke tempat yang aman, dan kalau hujan sudah berhenti, jangan langsung kembali ke tempat semula. Karena biasanya aliran banjir itu butuh waktu untuk sampai di tempat di tengah atau di hilir. Tunggu dulu 1-2 jam ketika tidak ada perubahan signifikan dalam aliran sungai atau ketinggian debit air, baru kita kembali ke tempat yang tadi semula. Baik, artinya untuk wilayah-wilayah dengan zona merah, memang salah satu bagian utama untuk memperkuat sistem mitigasi dari BNPB ini adalah proses relokasi itu sendiri ya. Pak Aam? Evakuasi, evakuasi dulu. Relokasi dan evakuasi? Evakuasi, evakuasi. Ketika kita menerima atau mengalai ke fenomena alam hujan intensitas tinggi lebih dari 2 jam, tinggalkan dulu tempat tinggal kita, tinggalkan dulu tempat kita sedang menghabiskan waktu dengan keluarga. Oke, baik. Terima kasih atas keterangannya, PLT Kapus Datin Kom BNPB, Abdul Muhari, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.